Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Mini John Cooper Works dan ini yang varian limited 60 tahun berdirinya Mini tapi disini tulisannya bukan 60 ini dia nomor mobil pertamanya Mini yang sukses di ajang balapan perdananya nomor 74 makanya dipakai disini kuncinya kayak gini bentuknya membulat ketika di unlock otomatis pion terbuka dan ada proyeksi logo Mini disini dan kalau kita tahan tombol unlock ini bisa buat ngebuka semua jendela termasuk panoramik sunroofnya dari remote juga bisa untuk nutupnya lagi ya tahan tombol lock yang logo Mini ini nanti dia semua tertutup lagi termasuk pion terlipat lagi ini udah yang LCI kedua ya yang bentuknya membulat grillnya ciri kas Mini juga ada stripingnya yang ini warna putih untuk detail headlamp ketika mesin dinyalakan dia ada DRL yang membulat ketika dinyalakan lampu mesin jak DRLnya merduk untuk lampu utama LED proyektor lampu jauh dari situ juga ya untuk lampu shine dia gantian sama DRLnya ringnya juga warna putih disini dan yang varian JCW bumpernya lebih sangar untuk mesin varian JCW sebenarnya sama kayak yang S ya 2000 cc 4 silinder twin power turbo cuma setting outputnya dibuat lebih besar di JCW jadi 231 PS dengan torsi 320 Nm untuk ruang mesin disini sudah dicat begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam sudah hidrolik juga untuk harganya yang varian limited ini 1 miliar 205 juta on the road dia limited 740 unit di seluruh dunia Indonesia cuma ke bagian 14 velgnya tuton polis dengan profil ban 205 40 R18 bannya goodyear equal F1 kalipernya JCW dok tengahnya juga JCW di samping juga emblemnya Cooper tulisan gini ya sepion black glossy dia juga two tone atapnya warna black glossy handle disini model tarik warna putih dan sticker 74 juga ada di pintu samping untuk interior dia dominan warna hitam ya bahan disini dia soft touch armrest soft touch list disininya grey door handle chrome yang ini tombol power door lock power window all auto electric mirror yang sudah electric retract ada speaker di bawah dia ada door pocket transmisi Matic dengan footrest pedal-pedalnya stainless untuk buka kap mesin dari sini dua kali tarik yang ini port OBD disini dia ada dimer saklar headlamp model keno putar ada fog lamp belakang fog lamp depannya ini di cover dari lampu utama ya yang simbolnya hujan ini kisi AC yang bisa dibuka tutup dan varian limited ini juga ada sticker disini John Cooper ya bahan dashboard soft touch dan ada HUD sekarang kita coba start up kondisi pintu terbuka pakai knob start stop disini ketika dinyalakan HUD nya baru keluar speedo juga yang LCI kedua ini flat panel ya tapi yang layar TFT cuma MID yang di tengah aja disini dia ada sisa BBM rata-rata konsumsi BBM rata-rata kecepatan trip kalender di kiri ada ODO di kanan atas ada outside temperatur tachometer nya ini tetap jarum ya tadi MID dari sini di bawahnya ada auto high beam sekaligus disini saklar untuk dim dan lampu shine disini ada pedal shift untuk menurunkan yang ini dia cruise control di kanan sini dia ada audio steering switch pedal shift untuk menaikan saklar wiper yang sudah auto setir di lapis kulit pengaturan setir dia tilt ketika tilt speedo nya ikut naik turun ya dan teleskopik disini hazard yang ketika diaktifkan tombolnya ikut berkedip dan sudah ada fitur intelligence safety ada collision warning pedestrian alert plane deporter warning tapi tetap belum ada adaptive cross control menu nya disini ada media bluetooth radio komunikasi ada menu navigasi disini juga ada menu untuk pengaturan kendaraan ada setting ada pengaturan lampu interior light ambient light bisa diatur brightness nya untuk ganti-ganti warna dari knob di atas ya exterior light ada DRL welcome light untuk pengaturan lock unlock termasuk untuk bagasi intelligent safety tadi speed warning untuk pengaturan sensor parkir ini drive mode nya ada green sistem setting dia ada bahasa display jam tanggal satuan suara audio juga bisa diatur dari sini ya brightness informasi yang ditampilkan apa aja yang bisa ditampilkan disini ada beberapa dan ketinggian juga bisa diatur ini ya ini lagi nampilin cepatan nih bisa dirotasi juga control display control display brightness bisa diatur speedo apa aja yang mau ditampilkan bisa diatur disini central display brightness ada standard view ini engine speed ya jadi ini kalau di gas dia tuh ngikut ambien light nya bisa kecepatan bisa ikut warna ambien light event view juga dia ring nya beda-beda fungsi ya telepon biru bluetooth putih kuning navigasi putih skema warnanya bisa di atur termasuk menyesuaikan drive mode software update juga ada disini tampilan menu utama driver profile status kendaraan juga bisa dilihat disini teknologi in action ada sport display yang nampilin tenaga torsi ya driving information trip komputer juga bisa ditampilin disini selain di speedo termasuk onboard komputer ada buku manual juga disini ada menu apps dibawah dia ada untuk on off shortcut volume untuk preset AC pengatur arah semburan lengkap ya sampai kece depan untuk front defogger ada rear defogger antara driver dan penumpang depan bisa set suhu udara masing-masing paling panas 28 paling dingin 16 ribu celsius disini dia ada drive mode sport atau green ada mid juga ya ada stability control idling start stop dan sensor parkir di bawah sini dia ada power outlet ada usb nih type c ini ya dan type e adalah chip nyaman terbuka 2 buah half holder transmisinya di 8 percepatan dengan mode tiptronic untuk multimedia juga ada tombol commander di sini park break mechanical dengan ujung chrome armrest ini dia soft touch di bawahnya ada holder untuk handphone ini juga bisa diangkat armrestnya jok nih bahannya sweat dengan kombinasi kulit ya stitchingnya warna merah leg support bisa di extend disini juga ada emblem jcw seatbelt disini rapi tertub cover hand grip disini model retract plafon juga mewah yang warna hitam sun visor penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu untuk buka tutup panoramic sunroofnya dari sini ya dan yang unik di mini platformnya ini gak otomatis kebuka ini masih digeser manual ini posisi kaca terbuka maksimal lampu baca dia ada kiri kanan dan tengah untuk ambient light pengaturan dari sini ya pilih warnanya ini ada banyak banget pilihan warnanya nanti yang di bawah juga otomatis menyesuaikan kalau di setting mengikut ambient karena tadi bisa juga di setting ikut ke trokometer ya supion tengah auto dimming sun visor seat driver juga lengkap dengan vanity mirror speaker dan lampu disini ada twitter dia premium speaker ya harman kardon disini juga ada ring stickernya nih ambient light sampai ke bawah sini laci dia soft opening dengan backlight di dalamnya serta ini layout dari door trimnya untuk pengaturan kursi driver masih manual ya lengkap dengan head register light support juga bisa di extend dan ada airbag di kiri kanan kursi depan untuk akses ke belakang ini ada tuasnya dari sini sekarang kita coba baris keduanya baris kedua ada twitter speaker cup holder armrest cuma ini udah full hard plastik seat belt disini yang rapi terutup cover di atas udah gak ada hand grip adanya hook headrest adjustable kiri kanan kombinasi juga ya bahan sweat dengan kulit ada stitch warna merah juga disini jok isofix dan yang di belakang juga bisa dibuka plafonnya ini airbag di pilar legroom di baris kedua terbatas banget ya ini ada seat back pocket di belakang kursi penumpang depan dan ada seat back pocket juga di belakang kursi driver ada lumbar support baik untuk penumpang depan dan driver serta ini layout dari dashboardnya ada silpet tulisan cooper untuk rem belakang cakram untuk detail stop lem ini ya posisi standby dia ada bedera inggrisnya desain led bar nya ketika di rem ada hand stop lem dan ada led di sisi dalam untuk lampu sein led yang di tengah untuk lampu mundur lampu mundur posisinya di paling bawah ya ini masih bawah lamp dan dia juga ada rear fog lem rear fog lem posisinya di tengah bawah sini yang led muffler nya di tengah ya dual muffler ada diffuser juga di atas lengkap rear wiper rear divogger ada rear upper spoiler antena sharp fin untuk buka bagasi ini tombol elektris ya lampu plat nomor juga sudah led di bagasi di bawah sini ada tempat penyimpanan di kanan ada lampu bagasi pelipatan kursi belakang yang sebelah kanan ini porsi 40 nya yang sebelah kiri porsi 60 nya ada top letter dari isofix ini separator nya disini ada slot untuk penyimpanan segitiga pengaman kamera mundur ada di tengah sini ini desainnya dari belakang secara overall sampai ke pilar belakang sini ya ada emblem cooper yang varian limited ini akses marquee juga ada di sisi penumpang depan kursi penumpang depan juga sama lengkapnya ada head adjuster juga serta ini layout dashboard nya dari sisi penumpang depan oke sekian video saya mengenai mini john cooper works limited terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati